Halo Rek, ketemu karo aku, Maneh, IJK Motovlog Yeah, mantap, mantap Oke, nah, kali iki Rek Kali iki, kali berantas Oke, sa iki, sa iki Kok gak enak gak ngeho sih? Kali ini, nah, kali ini aku akan memberi tips Atau sedikit wawasan buat kalian yang mesinnya sudah stroke up Terus, biasanya kan yang paling akhir adalah mengganti final gear ya Final gear itu gear belakang, ya kan? Gear belakang iki karo sing ningarep Nah, si karo sing ningarep gini Nah, ya kan? Biasanya menyesuaikan dengan spek mesin ini, ya kan? Menyesuaikan dengan spek mesin Nah, sing gear yang tak pakai ini kan kebetulan aku pakai ukuran 35T Dan ini pakai Wilwood ya 35T Wilwood Yang ukurannya adalah 428 Nah, jadi sebenarnya untuk gear itu Ada yang 428 sama 315 kalau gak salah Nah, bedanya setauku ya kira Tapi, kalau salah tolong dikoreksi, itu ketebalan gearnya Kalau 315 itu lebih tipis Lebih cili kan Biasanya kalau ini supra-exing lawas mungkin ya Pokoknya lebih kecil lah, FU Nah, biasanya ini lebih kecil Nah, karena bobot badanku itu gawede Gawede sandas-dasmu Jadi gede Otomatis aku harus menyesuaikan dengan gear yang menggunakan 428 Gitu, re Nah, kemarin aku pengalaman ganti rantai Ternyata rantai aku kayak gini Jadi, apa ya? Mulur ini loh Jadi, apa namanya Rantainya itu naik turun, naik turun, naik turun Jadi gak enak Jadi di Gumbu Melaku itu gak enak Jendut-jendut juga Gak enak Terus akhirnya aku ganti rantai Nah, kebetulan kemarin aku sebenarnya mau cari rantai Yang paling gak SSS Atau Opo lah Yang jari ini Wong-wong itu Rantai heavy duty Atau luwe kuat Rencananya ngunu Tapi ternyata Nah, karena kado rantai aku Semulur dan gak enak Dan kepaksa harus ganti Harus ganti Karena di lungkas itu Pedot Jadi, gelom-gelom aku harus ganti Nah, kebetulan kemarin itu ganti Merknya ini Ini Eh, ya apa sih? Walik, sorry Jadi ini Merknya adalah KMC Jadi kemarin ganti merke KMC High Power Motorcycle Chain Honda, Yamaha, Suzuki Supplier Apa supplier ini? Dan ukurannya lembok delok Ini ukurannya adalah 428H Kalau bedanya 428H yang biasa Dengan H itu Lek sing 428H itu Dia lebih tebel Lek sing 428H biasa Itu lebih cili Apo lebih tipis Nguno jari ini Nah, kayak gitu Tapi lek salah Terun dikoreksi Gitu Dan ini Panjangnya adalah Kualikman Nah, ini kalau Tulisan panjang ya Jadi, ini panjangnya Itu adalah 120H Jadi, panjangnya itu 120H L120H Nah, untuk rantai yang ini Rantai Apo gear ini Gear yang biasanya Buat kalian-kalian Yang speknya sudah Stroke up dan herek Itu biasanya Pakainya adalah Di bawah 120H Kenapa? Soalnya ini Kita buka Ini tips buat kalian Jadi, yang bisa ngerti Yang bisa ngerti Jadi, yang bisa ngerti Nah, kayak gini Jadi, kalau aku pakai Yang ukuran 120H Aku Masih Motong, rek Jadi, motong rantai Jadi, aku motong rantai Ini sekitar Banyaknya 13 mata Jadi, misalkan pakai Ukuran gear yang 35H Kayak ini OPPO 36 lah 36 itu Biasanya Motong rantai Pakai dengan Ukuran panjang 120H Mono Berarti Kalian harus cari Yang Panjangnya adalah Di bawah 120H Nah, itu aku Pasti ini Dulu ngerti Tapi Paling tidak Kalian mencari Yang panjangnya Kurang dari 120H Mono Soalnya 120H Kepanjangan Nah, ini Jadi, harus motong Sekitar 13 mata Ini Nah, gitu Itu juga berlaku Untuk yang Apa Ukuran 428 dan 315 juga Kayak gitu Nah, ini Gearku yang depan ini Pakai 14 Jadi, yang belakang 35P 35 Kayak ini Cuma gitu Jadi, begitu tipsnya Untuk kalian yang Misalkan Mesinnya sudah Stroke up Dan harus menyesuaikan Rantai Atau gear Nah, biasanya Banyak yang bertanya Kebanyakan itu Jarang banget Di Youtube itu Mereview Misalkan beli Kebanyakan itu kan Mereka Apa ya Belinya satu set Gear Karu Rantai SSS Itu kan gear Sama Rantai Nah, kebetulan ini Apa namanya Misalkan nih Rantai ini Masih bisa dipakai Nah, terus dia Mengganti girdok Terus tiba-tiba Putus di jalan Dia bingung Dengan ukuran panjangnya Nah, ini aku Share buat kalian Jadi, sopengerti Ini bisa bermanfaat Untuk kalian Nah, seperti itu Jadi, kalau misalkan Aku ada salah Atau Butuh Tanya-tanya Bisa Tanya di Kolom komentar Oke Wiss Paling Sakmu nuai Untuk video ini Jadi Untuk Video selanjutnya Mungkin Bakal aku Upload Apa yoi Nanti lihat aja Oke Oke Jangan lupa like Comment Dan subscribe Oke Goodbye Everybody Sampai jumpa di Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya